assalamualaikum teman teman semuanya hari ini teteh mau bagikan tutorial cara membuat buttermilk ini cuma dari 2 bahan kalian tau gak sih buttermil itu apa nah buat yang belum tau buttermilk adalah produk susu yang berbentuk kental dan memiliki aroma dan rasa tajam rasa mentega semacam persilangan antara mentega cahit dan krim asam buttermilk ini juga memiliki fungsi yang banyak lho salah satu diantaranya yaitu bisa membuat olahan pancake menjadi terasa lebih fluffy dan lebih moist bisa juga ya digunakan untuk kue, roti pancake dan hidangan lainnya cara buatnya mudah banget tapi sebelum kalian melihat videonya jangan lupa tekan tombol subscribe sekarang juga supaya channel ini bisa memberikan manfaat bagi banyak orang dan tentunya kalian tidak ketinggalan video-video baru dari kita yuk langsung aja kita buat sama-sama buttermilk homemade nya cara membuat buttermilk homemade ini mudah banget loh kalian cukup siapkan 2 bahan aja yang pertama 250 ml susu hangat kita menggunakan susu bubuk yang dicampur dengan air hangat ya selanjutnya kalian siapkan 2 sendok makan cuka atau bisa juga kalian ganti dengan jeruk nipis dan lemon caranya juga gampang banget tinggal kalian campur aja tuh susu hangat kita tuangkan semuanya kemudian tinggal ditambahkan cuka oh iya kalau kalian cuma pakai sedikit aja buttermilknya kira-kira di bawah 200 ml cukanya cukup 1 sendok makan ya setelah itu kalian diamkan 10 sampai 15 menit kalau teteh hanya 10 menit diamkan sampai menggumpal buttermilknya jadi ada gumpalan terpisah gitu tunggu aja sampai beberapa menit gak perlu diaduk ya teman-teman soalnya teteh pernah diaduk dan gagal hasilnya dan untuk susunya gunakan susu hangat bukan susu dingin yang dari kulkas nah kalau hasilnya sudah seperti ini artinya buttermilknya sudah bisa digunakan sudah terlihat kan ada gumpalan terpisah kayak gini nah kalian pakai yang gumpalannya ya dan air yang sedikitnya ini bisa dibuang oke teman-teman gampang banget kan cara buatnya jangan lupa dicoba ya oke teman-teman gampang banget kan cara membuat buttermilk homemade-nya jadi kalian gak usah bingung lagi kalau ada resep yang menggunakan buttermilk jangan lalu semangat dan selalu berkreasi terima kasih teman-teman sudah menonton Assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati